Intro Ini Moldoko tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Kita perlu kritis melihatnya. Tuduhan itu tergantung bagaimana konteksnya dan siapa yang berbicara. Saya yakin prajurit TNI tidak akan mudah diprovokasi. Karena selama saya memimpin, saya selalu menanamkan kebajikan, juga kesejahteraan dan profesionalisme. Dan tidak pernah saya membuat prajurit merintih. Dan seluruh prajurit tahu tentang itu. Pilihan saya ini adalah hak politik saya sebagai seorang sipil. Ketika saya bertugas di militer, tugas saya mengawal stabilitas dan juga demokrasi. Ketika bertugas sebagai panglima, tugas besar yang saya lakukan adalah bagaimana menjaga stabilitas dan mengawal jalannya demokrasi yang dinamis. TNI bermain di ruang sempit, tetapi dengan seni kepemimpinan, situasi itu saya hadapi. Dan pada pemilu 2014, semuanya telah berjalan dengan baik. Saat ini, saya sebagai sipil, saya tetap konsisten dengan tugas tersebut. Yaitu tugas menjaga demokrasi yang telah melekat di hati saya, mengalir dalam darah saya. Ada orang-orang yang berpolitik dengan cara-cara mencari perhatian dan membonceng kanan-kiri, mengorbankan jiwa nasionalismenya, jiwa Pancasilanya. Padahal tidak ada yang menggubrisnya. Moldoko tidak seperti itu. Saya tidak pernah mengemis untuk mendapatkan pangkat dan jabatan. Apalagi menggadaikan yang selama ini saya perjuangkan. Saya konsisten, saya rela mempertaruhkan leher saya untuk terus meregakkan Pancasila dan berkibarnya merah putih. Tetapi, jika ada yang berusaha merusak keindonesiaan, keindonesiaan kita, saya akan berdiri memimpin untuk meruntuhkannya.